Al-Quran Dan orang-orang yang datang setelah generasi mereka, yaitu setelah generasi muhajirin dan ansar, mereka mendoakan Ya Allah ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman, yaitu orang-orang soleh sebelum kita Dan ini diajarkan dalam Al-Quran meskipun kita tidak ada hubungan keluarga dengan muhajirin dan ansar Tapi ayat itu Allah sebutkan di Al-Quran, sehingga kita dianjurkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal Anda bisa doakan dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab maupun yang lainnya Atau dengan kalimat doa seperti dalam surat jenazah Sebutkan namanya, misalnya namanya Budi Anda minta apa di situ? InsyaAllah sampai kepada yang bersangkutan Makanya rajin-rajin mendoakan seluruh mu'min yang masih hidup maupun sudah meninggal Yang kedua, anda bisa bersedekah atas nama jenazah, atas nama mayyit Dan Allah maha tahu bagaimana cara Allah menyalurkan sedekah itu Dan ini bisa sampai kepada mayyit karena ini ada nasnya, ada dalilnya dari hadis Nabi SAW Yang ketiga, apabila mayyit punya tanggung jawab yang belum diselesaikan Seperti utang, atau pernah nadhar, atau pernah berjanji kepada orang lain yang belum ditunaikan Dan anda tahu, maka bantu untuk menunaikannya Apabila bentuknya utang, bayar utang Apabila bentuknya nadhar, maka diganti oleh yang masih hidup Misalnya pernah nadhar puasa, baik puasakan atas nama beliau Dan barangkali pernah punya kafaroh yang belum terselesaikan Pernah punya kafaroh, membatalkan sumpah Baik, bantu untuk bayar kafaroh Atau kafaroh-kafaroh yang lainnya Termasuk juga bayar vidyah Jika beliau meninggalkan puasa Ramadan Dalam posisi tidak mungkin untuk dikodok Karena sudah sepuh Dan vidyahnya belum terbayarkan, lalu beliau meninggal Maka bayarkan vidyah Sehingga beban beliau yang belum terselesaikan Dikerjakan oleh yang masih hidup Kemudian juga bisa melakukan menjalin hubungan baik dengan teman-teman dekatnya Sebagaimana Nabi SAW selalu menjalin hubungan baik dengan teman-teman khadijah Dengan keluarga khadijah Dengan demikian, maka mereka akan ingat khadijah Lalu nanti mereka akan mendoakan khadijah Sehingga saat anda punya orang dekat yang sudah meninggal Kita jalin hubungan baik Dulu ini teman bapak Dulu ini adalah tempat di mana bapak sering berkunjung ke sana Kita kunjungi Terus mereka akan ingat Masya Allah Dulu bapakmu sering kesini ya Semoga Allah menerima amal beliau Meluaskan kuburan beliau Jadinya dia mendoakan bapak anda Teringatlah bapak anda Dalam posisi ketika kita menjenguk mereka Dan Nabi SAW menyampaikan ini dalam hadis Riwayat Bukhari di Adabul Mufrat Inna abaral birri silatu wuddi abi Bagian dari bentuk kebaktian Kepada orang tua adalah Nyambung silatu rahmi Dengan orang yang disenangi oleh bapak Sehingga bapak dulu Senang dengan siapa Oh bapak dulu punya kawan akrab A Kawan akrab B Anaknya melanjutkan Wallahu'alam Terima kasih Selamat menikmati